wa'amma shabbah dapat perempuan yang masih muda wa'zabatul hay'ah perempuan yang mempunyai kecantikan kelebihan, keistimewaan payukrahulahunna dimakruhkan bagi mereka hudurul a'idain umpat sembahyang hari raya perempuan yang masih muda perempuan yang mempunyai kecantikan kelebihan, keistimewaan itu makruh umpat sembahyang hari raya wa'salatuhunna pibuyuti hinna sembahyang dirumah abdal lo lebih abdal usaha masjid, usaha lapangan pahalanya kegantikan sembahyang dirumah sambil yang hari raya dirumah kayak apa? biasa aja wa'zali sunnat la'id idil pitri rak'atai, illahi ta'ala aku sembahyang sunnat hari raya pitrah lululaka'at karena Allah sembahyang kayak biasa maksudnya ada takbir-takbir yang banyak cukup aja lebih baik macam itu bagi bini-bini yang masih muda atau yang mempunyai hai'ah tadi jangan langsung mah itu sembahyang hari raya nah tunda sepaparapat jam nah itu sunnat walaupun sudah boleh tapi sunnat ditunda jam tujuh kah misalnya sudah masuk jam tujuh kah nah itu sunnat langkah dua sunnat pi'aluha memperbuat sembahyang hari raya pil masjid di masjid ini tasa'at jika masjidnya ganal wa'illah memasjidnya kadamuat pil gairih pada lain masjid di lapangan dimana tersarahnya watakipul huyadudan berhenti perempuan-perempuan yang haid bibabil masjid di pintu-pintu masjid di pintu masjid ya semaknala khutbah mendengarkan khutbah ini sembahyang hari raya ini bini-bini yang haid pun disuruh jompat ke masjid disuruh jompat ke lapangan cuma kan ada sembahyang yang ada mendengari mendengari khutbah kalau ini masjid jangan masuk masjid cukup di luar luar masjid bini-bini yang haid nangka tiga disunatkan ihya'u lailatihima menghidupkan malam hari raya itu bila ibadah dengan ibadah nangka empat al-guslu mandi disunatkan wa'yaduhulu masuk min muntasafirlail mulai tengah malam hari raya sudah sunat mandi kalau sembahyang mandi jumat itu mulai subuh kalau mandi hari raya mulai tengah malam sudah masuk waktunya jam satu malam sejakku mandi sunat hari raya idul fitri lillahi ta'ala nah boleh nangka lima disunatkan atatayyubu wa'tazayyun berharum-harum berhias-hias pada hari raya itu pada hari raya sunat berharum-harum berhias-hias lila qa'id bagi nang diam di rumah aja sunat wal khariq nangpacangka masjid sunat jua wal kibar nang tuha wassigar kakanakan samuan sunat pada hari raya itu berhias dan berharum-harum sawa'unil musalli minuhum waghairuh baik nang sembahyang hari raya atau nangkada sembahyang hari raya perahatan haid sunat jua berhias-hias perahatan garing sunat berhias-hias walaupun kada kawa sembahyang hari raya disunatkan keluarnya perempuan-perempuan tua waghairi zawatil hay ahminan nisa dan perempuan-perempuan nangkada mempunyai keadaan baik disunatkan keluar perempuan-perempuan tua perempuan-perempuan nangkada mempunyai keadaan nang baik keluar bisya bin badilah dengan pakaian nang usang kan tadi sunat ke masjid sembahyang hari raya atau kalapangan perempuan haid pun disunatkan cuma nang sunat itu perempuan-perempuan nang sudah tua dan perempuan-perempuan nangkada mempunyai keadaan nang baik nangkada mempunyai kecantikan nang baik nangkada mempunyai keistimewaan perempuan biasa artinya nah itu sunat itu pun sunat dengan keluarnya dengan pakaian-pakaian nang buruk pakaian-pakaian nang usang wa'amma shabbah dapun perempuan nang masih muda wa'zabatul hay'ah perempuan nang mempunyai kecantikan kelebihan keistimewaan payukrahulahunna dimakruhkan bagi mereka hudurul a'idain umpat sembahyang hari raya perempuan nang masih muda perempuan nang mempunyai kecantikan kelebihan keistimewaan itu makruh umpat sembahyang hari raya wa'salatuhun nafibuyuti hinna sembahyang dirumah abdal lo lebih abdal usaha masjid usaha lapangan pahalanya tergantung sembahyang dirumah sambil yang hari raya dirumah kayak apa biasa aja usalli sunnat ala'id idil pitri rakatai ilahi ta'ala aku sembahyang sunnat hara laya pitrah lululaka'ad karena Allah sembahyang kayak biasa maksudnya ada takbir-takbir yang banyak nanti cukup aja nah lebih baik macam itu bagi bini-bini yang masih muda atau mempunyai hai'ah tadi selamat menikmati Terima kasih.